Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera berikutnya sekalian Bapak dan Ibu yang terhormat Di kesempatan kali ini kembali Kami ingin menyampaikan sebuah informasi Namun seperti biasa Bagi Bapak dan Ibu yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe nya Dan aktifkan juga notifikasi loncengnya Agar Bapak dan Ibu Tidak ketinggalan informasi terbaru Yaitu terkait Golongan dan pangkat PNS Saat single salary Diterapkan di tahun 2024 Perkiraan besaran gaji Yang dikerima pegawai netrisi Bahaya Oke Bapak dan Ibu untuk lebih lanjut Mari kita simak dan cermati Ulasan dalam video berikut ini Wacana single salary Atau gaji tunggal bagi PNS Selalu menimbulkan tanda tanya Dan keingin tahuan Para pegawai negeri sipil Yang masih aktif menjalankan tugasnya Sebagai ASN Di berbagai instansi pemerintah Di seluruh Indonesia Single salary ini pun Sudah dicobakan Di instansi KPK Dan PPATK Pada awal tahun 2024 Dan ada 13 instansi lain Yang akan menyusul Menerapkan single salary Pada tahun 2024 Yang akan datang Terkait dengan penerapan single salary Ada perubahan dalam pangkat Dan golongan PNS Yang akan diperbarui Dengan pangkat dan golongan Yang sudah disiapkan oleh skema Yang diatur oleh Kementerian Keuangan Sebagai bendahara negara Berikut adalah Tabel perubahan Golongan pangkat PNS Lama Ke golongan dan pangkat baru Berserta besaran gaji Pegawai negeri sipil Berdasarkan pangkat dan golongan baru Dalam skema single salary Terima kasih telah menonton! 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 Kelebihan perubahan sistem penggajian single salary Terima kasih telah menonton! 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 keadilan sistem ini dapat meningkatkan keadilan dalam penggajian antara PNS dengan jabatan yang setara terlepas dari pangkat atau golongan PNS dengan jabatan yang sama akan mendapatkan gaji yang serupa 4 efisiensi administrasi skema ini dapat mengurangi beban administrasi yang terkait dengan manajemen pangkat dan golongan PNS hal ini memungkinkan penghematan waktu dan sumber daya kelemahan perubahan sistem penggajian single salary dimana untuk kelemahannya yaitu kelemahan yang pertama potensi pengurangan penghasilan meskipun ada peningkatan gaji pokok untuk beberapa golongan ada potensi pengurangan penghasilan bagi pegawai negresipun yang sebelumnya berada di golongan yang lebih tinggi hal ini dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja pegawai negresipun kemudian kelemahan yang kedua kesulitan dalam penilaian kinerja dimana dalam kesulitan penilaian kinerja ini dengan sistem yang lebih sederhana penilaian kinerja PNS dapat menjadi lebih sulit sebelumnya pangkat dan golongan dapat digunakan sebagai indikator kinerja tetapi dengan skema single salary penilaian kinerja harus lebih spesifik lalu kemudian yang ketiga kesulitan dalam pengembangan karir dimana dalam pengembangan karir ini dalam sistem single salary perubahan sistem ini dapat menghilangkan insentif bagi pegawai negresipun untuk meningkatkan kualifikasi mereka untuk naik pangkat nah bapak dan ibu ini bisa menghambat perkembangan karir seorang pegawai negresipun lalu kelemahan yang berikutnya kesulitan dalam menarik dan mempertahankan talenta nah skema single salary yang mungkin mengurangi potensi penghasilan bagi pegawai negresipun berpotensi dapat membuat sulit untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik pegawai negresipun itu sendiri kemudian kelemahan yang selanjutnya potensi ketidakpuasan nah perubahan ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pegawai negresipun terutama bagi yang merasa bahwa mereka mendapat pengurangan gaji yang signifikan penerapan skema single salary dalam sistem penggajian PNS adalah langkah yang kompleks dan kelebihan dan ada juga kelemahan tertentu nah bapak dan ibu penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan implikasi ini secara matang dan melakukan komunikasi yang efektif dengan PNS agar perubahan ini dapat diimplementasikan dengan baik dan adil bagi semua pihak nah dalam hal ini penting juga untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak mengganggu stabilitas dan produktivitas dalam pelayanan publik nah bapak dan ibu harap di garis bawahi bahwa besaran gaji yang telah admin sebutkan di dalam video ini adalah perkiraan dan mungkin dapat berubah saat skema single salary benar-benar diterapkan pada tahun 2024 penyesuaian gaji 2 dapat terjadi berdasarkan peraturan dan kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah saat implementasi berlangsung demikian informasi singkat yang dapat anda sampaikan pada kesempatan ini semoga bermanfaat bagi bapak dan ibu sekalian di akhir video anda ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati